Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars Hari ini gue lagi ada di New South Wales Yaitu tepatnya state-nya, pusat ibu kotanya itu adalah Sydney, Australia Dan gue akan nge-share informasi ke kalian tentang si coronavirus yang ada disini Berikut cara pemerintah sini menangani coronavirus Sehingga pemerintah sini hampir berhasil untuk menekan angka penyebaran coronavirus yang ada disini Sebelum kalian nonton video vlognya sampai habis, gue pengen banget nunjukin ke kalian Karena selama ini informasi yang beredar selalu digelindingin, selalu dibantah, dan selalu dipolitisasi Menjadikan informasi tersebut adalah simpang siur Kesannya si ini dukung Jokowi, si ini karena benci Jokowi, si ini dukung Anis, si ini benci Anis Jadi informasi yang disampaikan ke masyarakat sesungguhnya tidak benar-benar pure Sebagai informasi yang terjadi, tapi banyak sekali yang sudah dipolitisasi Politisasi Ini adalah berita TV Nine News Australia Yang artinya TV ini tidak pro Jokowi, atau tidak pro Anis, atau tidak pro Ahok, dan lain-lain TV ini pure menyampaikan berita Mudah-mudahan memang benar-benar gak ada kepentingan politik di Indonesia Sehingga berita yang disampaikan adalah benar-benar apa adanya dengan tujuan informatif Oke, ini adalah beritanya Berita tersebut mengatakan dokter di Indonesia harus memilih pasien mana yang harus dikasih ventilasi Jadi dokter-dokter di Indonesia sekarang bingung milih pasien mana duluan nih yang dikasih alat bantu pernafasan Oke, jadi Sampai saat ini Indonesia itu masih jauh dari peak atau dari puncak penyebaran coronavirus Jadi saat ini yang kalian lihat di TV-TV Indonesia Itu masih jauh daripada puncak Jadi masih terus menyebar Oke, jadi disitu ada tukang gali kubur ditanya Dan si tukang gali kubur bilang biasanya dia jual peti mayat itu 5 per hari Tapi sekarang dia jual sampai 30 peti per hari Jadi kalau 10 hari aja udah 300 Sedangkan yang dilaporkan di media di Indonesia baru 300 sekian Kira-kira gimana menurut kalian? Isi komen di bawah Si riset tersebut yang ada di Universitas Indonesia mengatakan bahwa 1 juta orang udah terinfeksi Dan 120 ribu orang akan mati di akhir bulan Mei setelah habis mudik lebaran Oke, jadi itu dia tadi tentang berita di Australia Yang menyatakan bahwa diperkirakan akhir bulan Mei akan mati 120 ribu orang setelah mudik lebaran Di berita tersebut juga dibilang bahwa pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan ekonomi ketimbang agresif lockdown Artinya kalau di lockdown ekonominya bisa hancur Sedangkan kalau tidak di lockdown maka 125 ribu orang akan mati setelah mudik lebaran Bisa diartikan bahwa intinya di akhir bulan Mei Prediksi dari yang ada di Universitas Indonesia akan mati 120 ribu orang Indonesia Dikarenakan penyebaran virus corona saat mudik lebaran Ini diberikan akan tinggi banget Di berita tersebut juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan Kondisi ekonomi ketimbang agresif lockdown Yang bisa benar-benar menghentikan pergerakan perluasan coronavirus Jadi ini berita loh, bukan gue dan gue bukan Dan berita ini gak pro Jokowi atau pro Anis Gue berangkat dari Jakarta yaitu tanggal 22 Maret 2020 Saat itu kondisi airport di Jakarta udah agak beda Karena yang biasanya di terminal 3 dipenuhi oleh lokal Orang Indonesia Tapi gue lihat ini beda Mayoritas adalah orang asing berkulit putih Mereka kebanyakan telah dihimbau untuk balik ke negara mereka masing-masing Karena juga situasi yang sudah tidak kondusif Jauh daripada kata normal Nah, gue cukup heran karena biasanya setiap kali gue ke Australia Mayoritas orang Indonesia Sedangkan orang asing sekitar 20-30% paling banyak Bahkan gak sampai Nah, tapi kali ini gue lihat beda Lebih dari 50% adalah orang asing Dan mereka akan balik ke negara mereka masing-masing Nah, sampai di airport Gue juga bisa ceritakan bahwa kondisi airportnya sepi banget Dan bener-bener gak ada ngantri migrasi Gue langsung masuk Langsung ke meja petugas imigrasi Saat itu gue ditanya Bahwa apakah gue sudah tahu Kondisi Yang harus gue lakukan ketika gue diizinkan masuk ke Australia Nah, kebetulan gue udah tahu Yaitu gue harus melakukan karantina diri Selama 14 hari di rumah Jadi memang bener Saat Tanggal 20 Maret Australia sudah mengumumkan bahwa Australia tidak lagi menerima Visitor atau pengunjung Hanya yang diizinkan masuk Yang bener-bener memiliki Kepentingan khusus Jadi kebetulan gue Salah satunya Jadi gue masih bisa diizinkan masuk ke Australia Nah Saat itu pun Walaupun tetap diberikan Walaupun gue diberikan izin masuk Tapi harus diingat bahwa Pemerintah sini bener-bener Strik Bener-bener Tidak membiarkan Tidak membolehkan Sembarangan Orang keluar-keluar rumah Jadi gue tetap boleh Masuk ke negara Australia Tapi gue harus karantina diri gue Selama 14 hari Gue tidak diperbolehkan keluar-keluar Nongkrong-nongkrong Ngumpul-ngumpul Nge-gym Ke mal Atau ketemu Yang lain-lain Ini pemerintah sini Bener-bener Strik Nah Gue dikasih kertas Yaitu Himbawan Ini dia kertasnya Isinya tentang Covid-19 Bagaimana penyebarannya Bagaimana cara menghentikannya Dan lain-lain Dan gak cukup sampai di situ Ternyata Karena gue cukup cuek Pemerintah sini Mengumumkan juga Di TV-TV Di radio Dan di internet Bahwa Bagi siapa yang melanggar Maka pemerintah sini Membelakukan Denda Yaitu 11.000 dolar Atau senilai 110 juta Plus dikurung Selama 6 bulan Atau dipenjara Selama 6 bulan Nah Pemerintah sini Cukup serius Ini gak main-main Ketika Mereka bilang begitu Ketangkep Ngumpul-ngumpul Gathering Party Ataupun Tidak mengindahkan Aturan mereka Sesuai yang mereka Atur Maka bener-bener Dipenjara Gak ada istilah Damai Disini bener-bener Strik Bener-bener Gak ada ampun Bagi yang melanggar Bagi yang terbukti Melanggar Maka Akan secara Tegas Ditindak Sesuai Aturan Sesuai Keputusan Yang telah berlaku Pertanyaannya Apakah Australia Melakukan lockdown Tidak melakukan lockdown Tapi Hampir Seperti Lockdown Karena Disini Tidak dilakukan lockdown Tapi Dilakukan Self-isolasi Jadi Setiap orang Harus Mengisolasi Diri mereka Selama 14 hari Jadi Dua minggu Orang di Ovin Bahkan Sekarang Sudah lebih dari Dua minggu Tetap Aktifitas Sebelum Normal Jadi Pemerintah Sini Bener-bener Menekan Pergerakan Orang Artinya Tempat-tempat Seperti Taman Seperti Skatepark Seperti Museum Tempat-tempat Wisata Tempat-tempat Restoran Itu Semua Ditutup Restoran Tidak Menyediakan Bangku-bangku Tempat-tempat Wisata Bener-bener Ditutup Tidak buka Sama sekali Dan Gue ingat Sempet Waktu hari Pertama Dinyatakan Bahwa Harus Melakukan Self-isolasi Bahwa yang terjadi Sama seperti Di Indonesia Dan Bukan berarti Orang Indonesia Bego-bego Bukan berarti Orang Indonesia Bandel-bandel Bukan seperti itu Gue gak setuju Ketika dikatakan Hari pertama Diliburkan Karena Coronavirus Terus Maka Puncak Bogor Menjadi Rame Berarti Orang Indonesia Bego-bego Goblok-goblok Gue gak setuju Seperti itu Yang harus Bertindak tegas Adalah Pemerintah Karena disini Juga kejadian Sama Hari pertama Diliburkan Masal Yang terjadi Apa? Bondai Beach Membeludak Rame orang Malah orang Pergil ke pantai Jadi Sifat manusia Pada intinya Sama aja Dan yang harus Lebih bertindak Tegas Adalah Pemerintahnya Ketika sudah Bertindak Tegas Dan manusianya Masih melanggar Ya itu Baru salah Manusianya Tapi ketika Pemerintahnya Belum tegas Masih aturannya Berubah-berubah Dan manusianya Pun Dan rakyatnya Pun jadi Kebingungan Ya makanya Salah pemerintahnya Bukan Salah rakyatnya Oke Itu dia Kondisi Waktu Beberapa Hari pertama Dinyatakan Setiap orang Harus melakukan Self-isolasi Nah gak cukup Sampai disitu Beberapa Wilayah Berberapa Kalau disini Itu bilangnya State Beberapa State Seperti Kanwera Mereka Melakukan Self-border Artinya Mereka Melakukan Block-border Border mereka Perbatasan mereka Disini Ditutup Jadi mereka Tidak Sembarangan Boleh orang Nyebrang-nyebrang Ke daerah mereka Itu bener-bener Akan Dipertanyakan Dan Akan Dipersulit Berikutnya Ini adalah Kondisi Kota Sydney Australia Yang pernah Ke Sydney Atau pernah Lihat di TV Pernah ada Di film Mission Impossible Itu Saat itu Tom Klus Yang main Itu adalah Kota Sydney Kalau kalian Pernah nonton Ini adalah Salah satu Kota yang Sangat sibuk Sangat rame Sangat padat Lalu Lalang manusianya Public transportnya Dan Toko-tokonya Perkantorannya Itu sibuk Banget Banget Disini Dan Hari Itu Gue sempet Jalan Dan gue Diem Di mobil Gue pengen Tau Kondisinya Seperti apa Ternyata Bener-bener Sepi Yang Biasanya Kota ini Adalah Rame Banget Terutama Di Daerah Martin Place Kalau Kalau kalian Yang Sempet Tau Martin Place Adalah Daerah Pusat Perkantoran Jadi Ini Adalah Daerah Pusat Orang-orang Bekerja Yang Pake Baju Putih Pake Jas Ini Adalah Di Daerah Martin Place Di Town Hall Ini Benar-benar Sepi Karena Kantor-kantor Semua Diliburkan Hampir Semua Diliburkan Tidak Boleh Masuk Karena Beresiko Melakukan Penyebaran Oke Lepas Dari Martin Place Gue Muter Ke Daerah Pusat Wisatawan Australia Jadi Setiap Orang Yang Dateng Ke Australia Rata-rata Pengen Foto Di Daerah Pengen Foto Dengan Latar Belakang Opera House Nah Si Opera House Ini Ada Di Darling Harbor Ini Adalah Pusat Turis Dan Pusat Kantor Juga Deket Disitu Karena Sebelahan Sama Martin Place Biasanya Rame Banget Tapi Sekarang Ditutup Dan Kalian Bisa Lihat Gak Ada Orang Yang Lalu Lalang Gak Ada Orang Yang Jualan Bahkan Kereta Menuju Kesitu Pun Ditutup Oke Selanjutnya Kita Muter Kita Lihat Ke Daerah Kingsford Kingsford Ini Adalah Daerah Bandara Kita Bisa Lihat Bahwa Pesawat Pesawat Yang Tertinggal Disitu Hanya Adalah Pesawat Kantas Karena Australia Sendiri Cukup Tegas Sangat Amat Pesawat Yang Masuk Ke Negara Mereka Jadi Tertanggal 20 Gue Ingat Australia Sendiri Sudah Memperlakukan Bahwa 95% Ini Angka Estimasi Gue Sendiri Pesawat Yang Boleh Masuk Ke Negara Mereka Adalah Kantas Yaitu Pesawat Mereka Sendiri Mereka Sudah Menutup Airport Dan Menyebabkan Lebih Dari 20.000 Karyawan Yang Biasa Bekerja Di Bandara Bagian Administrasi Logistik Atau Lain-lain Nganggur Dan Ini Adalah Resiko Dari Coronavirus Ini Cukup Serius Ini Juga Ada Di Berita Jadi Apa Yang Bisa Dilakukan Selama Lockdown Ini Pasti Pertanyaan Kalian Loh Terus Apa Yang Bisa Dilakukan Selama Self Isolasi Bukan Lockdown Sorry Selama Proses Self Isolasi Gue Harus Tetap Stay Di Rumah Kecuali Mau Jalan Ke Untuk Olahraga Untuk 50m Dari Rumah Itu Aturannya Oke Nggak Boleh Jauh Lebih Dari 50m Gue Boleh Pergi Ke Tempat Belanja Yaitu Belanja Makanan Tetapi Harus Melakukan Social Distancing Jadi Jarak Itu 1,5m Paling Dekat Dan Orang Disini Cukup Galak Kalau Kita Dekat Dekat Banget Nggak Sengaja Mereka Bisa Bisa Marah Dan Ini Cukup Serius Juga Dan Oke Alhamdulillah Ini Adalah Berita Baiknya Jadi Setelah Pemerintah Disini Melakukan Langkah Yang Tegas Yaitu Self Isolasi Selama 2 Minggu Social Distancing Dan Meliburkan Kantor Kantor Sekolah Sekolah Public Transport Dan Lain Lain Maka Timbulah Efek Baik Jadi Alhamdulillah Penyebaran Coronavirus Virus yang ada di New South Wales Australia ini Sudah tertekan jauh Bahkan Kalau dilihat grafiknya Ini Sudah Sangat Drop banget Sangat jauh Sangat turun Artinya Penyebaran Coronavirus Dan korban-korbannya pun Sudah Semakin sedikit Nah ini adalah Tujuan dari Self Isolasi Sampai Sampai saat ini Obat dari Coronavirus Atau Anti dari Virus Corona Belum Ada Yang Menemukan Walaupun Ada yang Menemukan Masih Belum bisa Dipastikan 100% Karena Sebuah riset Tidak Dengan Mudah Tidak Dengan Cepat Ditemukan Lalu Dipastikan Ini adalah Obatnya Perlu Waktu Nah Satu-satunya Cara Buat kita Semua Adalah Dengan Cara Mengisolasi Diri Dengan Cara Kita Tidak Berinteraksi Dengan Orang-orang Baru Artinya Kalau Memang Sekalian Tinggal Serumah Tidak Apa-apa Tapi Kalian Tidak Lalu Lalang Tidak Ketemu Teman-teman Maka Dipastikan Penyebaran Coronavirus Akan Berhenti Gimana Caranya Ya Jadi Yang kerjangkit Ya Dia-dia Aja Kenapa Harus Dia-dia Karena Logikanya Gini Kalau Satu Orang Terjangkit Terus Dia Main Ke Rumah Temannya Terjangkit Terus Keluarga Terjangkit Penyebaran Virus Corona Ini Sangat Amat Cepat Sedangkan Tenaga Medis Sedangkan Alat-alat Kedokteran Equipment Kedokteran Itu Sangat Terbatas Kalaupun Ada Banyak Yang Butuh Kalaupun Kalian Punya Duit Akan Sangat Mahal Artinya Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati Gue Tau Sampai Saat Ini Gue Pun Dengar Gue Pun Memantau Keputusan Pemerintah Indonesia Sempat Berubah-ubah Dan Sempat Menjadikan Rakyatnya Bingung Cuma Buat Kalian Yang Nonton Video Ini Silahkan Pahami Dan Hindari Konteks Sama Orang Lain Dengan Cara Itu Maka Ketika Penyebaran Korban Mudah-mudahan Dia Dia Aja Pada Bisa Sembuh Dan Kalian Keluarga Kalian Teman-teman Kalian Nggak Kejangkit Buat Kalian Yang Masih Bandel Ini Penting Banget Buat Kalian Ngerasa Ah Gue Kan Orang Kampung Gue Anti Corona Gue Biasa Kena Malaria Udah Pernah Kena Dbd Maka Gue Anti Corona Atau Mungkin Kalian Berpendapat Dengan Gue Minum Jamu Ataupun Kalian Mungkin Percaya Dengan Corona Tidak Bisa Masuk Di Indonesia Harus Ingat Kalian Punya Orang Orang Yang Kalian Sayang Yang Ada Dideket Kalian Artinya Mungkin Kalian Kebal Mungkin Kalian Punya Ilmu Kebatinan Sehingga Kebal Dari Corona Tapi Ingat Corona Bisa Nempel Di Badan Kalian Dan Menjangkiti Orang Tersayang Di Sekitar Kalian Gitu Dulu Video Vlog Dari Virus Corona Ini Dan Cepet Berlalu Pertanyaan Gue Yang Terakhir Ketika Virus Corona Wabah Corona Ini Telah Berakhir Sesungguhnya Apa Yang pertama Kali Kalian Akan Lakukan Isi Comment Di Bawah Di Like Di Subscribe Di Share Videonya Thanks For Watchin Terakhir